Halo selamat siang teman-teman youtube lagi di channel Bligus official ya sekarang saya akan membuat video konten sebelum mandi saya akan membuat video dulu yang menanyakan bang tolong perlihatkan dong lebih inci tempat makannya seperti apa di kanan mati jadi kali ini saya akan memberikan videonya ya inilah dia tempat makan di kanan mati seperti apa dan jangan lupa untuk sub channel ini semoga channel ini cepat dan jangan nontonnya setengah-tengah teman-teman biar tahu informasinya lebih lanjut tontonlah sampai habis semua video yang ada di channel Bligus official ya oke kita langsung saja kita langsung kembali ya ini dia teman-teman yang kemarin penasaran tempat makannya seperti apa bang nah sekarang saya akan perlihatkan lebih jelas lebih terinci tempat makannya seperti ini teman-teman jadi tempat makannya dibuat memanjang sepanjang kanan baterai ini teman-teman jadi kira-kira ini 11 meteran dan sudah diisi langsung dot setiap berapa koridor nih ya dua dua koridor isi satu dua slot isi satu dua slot isi satu jadi tidak memakan banyak dot karena satu slot ini ini dia patungan apa namanya dua babi ini patungan dengan satu dot di setiap slotnya jadi ini pipanya terbuat dari besi kenapa dari besi karena kalau terbuat dari pipa plastik atau PPC itu digigit sedikit bisa pecah dia teman-teman soalnya babi kan begitu dia kalau lapar semua pun digigit termasuk semen ini bisa digigit teman-teman banyak yang berlubang nah ini bentuknya seperti ini teman-teman jadi dibuat agak melengkung pas agak melengkung ya melengkung sedikit ini dan posisinya pun agak mereng dia dari utara sana lebih tinggi dia teman-teman kenapa lebih tinggi karena di saat nah seperti ini air yang remes daripada dotnya ini ada air yang remes dari dot jadi air yang remes dari dotnya itu bisa langsung mengalir jatuh ke selokan ini teman-teman jadi dia tidak akan tergenang di dalam tempat makannya nah dibuat seperti lengkungan seperti ini karena posisinya biar disini tidak ada sisa-sisa makanan yang tersangkut teman-teman soalnya ada banyak yang dibuat kotak segi empat seperti ini kotak yang langsung dipak seperti ini dia kebanyakan tersangkut disini teman-teman jadi susah dibersihkan kalau seperti ini dia mulus langsung jatuh ke sini ke dalam ke dalam di tengah-tengah langsung jatuh ke selokan kalau ada sisa-sisa makanan teman-teman ya nah seperti inilah tempat makannya teman-teman kalau dilihat dari atas seperti ini teman-teman dia agak tebal disana ya tebal nah ini air contohnya teman-teman jeras sekali soalnya disini airnya langsung nyatuh dari mata air jadi agak ada kerikil-kerikil kecil yang menyangkut di dalam bentuknya semua sama ini juga sama dibuat agak melengkung dan agak mereng ke selatan misalnya selatan yang teman-teman disana selatan dan disana utara jadi dibuat agak melengkung ke selatan biar airnya itu langsung menurun nah ini contoh contoh kalau babi itu suka menggigit ini dia teman-teman digigit waduh lama-lamaan ini digigit bisa bolong teman-teman jadi saat menungkut saya akan tembel pakai semen lagi biar tidak terlanjur berlubang oke nah jadi dalamnya tidak terlalu dalam sih cuma sisaran berapa ini satu terunjuk ini berapa ini 5 cm ya 5 cm ke 10 cm ini sekitar segini teman-teman tidak terlalu dalam tidak terlalu datar jadi paslah saat memberikan makan itu pas sekali ini tempat makannya dan disini nah disini terdapat beton penyangga biar tidak kepala babinya keluar saat makan jadi dibuatlah beton penyangga kalau diukur 30 cm 35 cm banyak tingginya teman-teman biar saat babi makan seperti ini dia tidak menjulurkan kepalanya keluar teman-teman jadi dibuatlah penyangga seperti ini ini semua terbuat dari besi teman-teman wah ini geres sekali bocornya harus diperbaiki ya jadi dia begitu caranya teman-teman simple soalnya air disini deras sangat deras teman-teman jadi kerikil-kerikil yang masuk bisa langsung dibersihkan dengan cara seperti itu sudah keluar jadi seperti itu teman-teman ya itulah posisi atau tempat makan babi di kanang badrai masih manual teman-teman tidak otomatis ya soalnya ada di channel youtube yang lain itu saya lihat tempat makannya otomatis jadi disini masih manual pakai tangan pakai kedok langsung di breokkan dituangkan ya misalnya dituangkan ke tempat makan nah itu tadi tempat makan di kandang badrai ini teman-teman oke itu tadi ya sedikit video terkait dengan tempat makan babi di kandang badrai ini bagi teman-teman yang bertanya waktu kemarin bisa tergantung dengan video ini semoga video ini dapat membantu dan memberikan gambaran seperti inilah tempat makan di kandang badrai kami dan jangan lupa tusuk dan langsung tutup channel ini semoga channel ini cepat berkembang oke sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati